Hai selamat datang di channel Jaya Gunawan pada video ini saya sedang mencari jentik nyamuk untuk makan ikan cupang jadi kalau saya mencari jentik nyamuk selalu mencari selokan yang di pinggir-pinggir itu terdapat tanaman seperti ini yang tampak terlihat di video ini itu biasanya jentik nyamuknya sangat banyak karena tempat-tempat atau spot seperti ini itu sangat ideal bagi berkembangnya jentik nyamuk di selokan seperti ini terlihat Hai selokan yang juga cukup potensial bagi Hai nyamuk-nyamuk itu bertelur di selokan seperti ini nanti coba saya cek apakah jentik nyamuknya itu banyak jadi ini jentik nyamuknya sangat berlimpah ya teman-teman nih disini coba nanti saya serok nih jadi jentik nyamuknya kalau di spot seperti ini nih biasanya itu berlimpah banyak sekali jadi saya mau ambilin jentik nyamuknya sebagai bakar ikan cupang sekaligus membantu warga sekitar sini untuk mengurangi populasi nyamuknya karena nyamuk ini sangat banyak kalau jentik nyamuk ini tumbuh menjadi besar atau bermutasi itu akan menjadi nyamuk jadi kalau yang banyak memelihara ikan cupang itu bisa dipastikan populasi nyamuknya itu sangat berkurang karena jentik nyamuk itu merupakan pakan ikan cupang yang terbaik nah ini banyak sekali ya teman-teman jadi nyarinya itu cukup bolak-balik saja karena jentik nyamuk kalau kena guncangan air itu akan tenggelam tapi tidak lama akan timbul lagi jadi cukup bolak-balik saja nyarinya nah seperti itu lah ya teman-teman ya kalau ingin mencari jentik nyamuk itu supportnya seperti yang tadi saya jelaskan itu bisa dipastikan jentik nyamuknya banyak sekali oke demikianlah rutinitas saya di pagi hari mencari jentik nyamuk untuk pakan ikan cupang terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa lagi selamat menikmati